seri abstrak ini namanya abstrak painting dimana abstrak painting itu kan lebih fokus kepada unsur visualnya Halo sahabat semua kembali lagi di youtube saya Suriyadi Hartawan Channel hari ini di musik kali ini saya kedatangan binang tamu seorang artis seorang guru juga berarti hampir sama dengan suartawan yang kemarin saya sempat wawancarai hari ini saya bertemu dengan Bapak Ketut Hendrawan Hendrawan maaf salah Pak Dut, tadi sempat disinggung sedikit sebagai seorang guru mengajar dimana nih Pak Dut? saya ada mengajar pelajaran seni rupa di sekolah SMA sekolah internasional di Denpasar saya mengajar kelas 9 sampai kelas 12 itu termasuk SMP dan SMA ya oke SMP dan SMA nah sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya art banget nih apa seni banget nih saya ingin mengetahui pendidikannya Pak Dut dulu nih background pendidikannya ya background pendidikannya yang normal saya sampai SMP seperti sekolah biasa sekolah SD SMP kemudian setelah SMP saya melanjutkan ke sekolah kejuruan yang khusus seni rupa oke namanya sekolah menengah seni rupa negeri dan pasar pada waktu itu di Batu Bulan tempatnya oh di Batu Bulan namanya SMSRN dan pasar ada di Batu Bulan namanya dari pasar tapi tempatnya tempatnya di Batu Bulan nah sekarang sudah berubah namanya SMK 1 Sukawati oke ya 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 yang khusus mempelajari seni rupa seni rupa kemudian saya melanjutkan ke jenjang Uni Universitas saya melanjutkan di namanya program studi seni rupa dan desain Universitas Udayana atau PSRD Udayana itu melanjutkan sampai tahun 94 sampai 99 oke tahun 99 nah dimana kampus saya itu sudah gabung dengan STSI dan pasar menjadi ISI dan pasar nah sekarang kampus saya ada di ISI dan pasar oh berarti tamatan ISI lah tapi waktu itu masih di Udayana masih di Udayana oke nah Pak Dut mulai tertarik dengan art ini mulai dari umur berapa sih Pak Dut kalau tertarik dengan namanya art sih sebelumnya sih saya tertarik hal-hal yang sifatnya kreatif waktu kecil anak-anak ya biasa anak-anak bermain ya nah dalam permainan itu saya selalu membuat hal-hal yang sedikit apa yang menyenangkan lah misalnya saya membuat apa main-mainan dibuat sendiri dimana waktu itu kita susah membeli mainan membuat sendiri hal-hal kreatif seperti itu yang menurut saya saya sadar bahwa itu kok itu mungkin awal saya bertipu dengan seni sekaligus juga menggambar ya waktu kecil hal-hal yang menggambar itu baru tertarikan saya pada seni namun ketika saya SMP ketika saya punya guru juga guru seni rupa di SMP menganjurkan saya sekolah kejuruan seni aja kalau memang apa suka seni makanya saya lanjut ke sekolah menengah seni rupa tadi berarti ada dorongan dari guru lah untuk ya sebetulnya dorongan dari saya waktu itu belum tahu bahwa ada sekolah seni oh gitu ketika saya menunjukkan hal-hal apa yang saya bikin seperti di sekolah menggambar atau hal-hal di rumah membuat hal-hal yang sifatnya kraft itu banyak orang bilang kamu punya bakat seni sebaiknya sekolah ke sekolah seni aja nanti nah semenjak itu saya menjadi bertanya dimana aja sih ada sekolah seni bertanya ke orang-orang yang tahu kayak ada sepupu saya yang sudah tinggal di Denpasar dia mungkin mengasih tahu kemudian namanya sekolah SMSR kemudian di sekolah juga saya bertanya pada guru tersebut disuruh ke sekolah SMSR juga oke nah tadi ngomongin seni seni dan seni menurut Pak Tud sendiri nih seni itu apa sih Pak Tud atau art itu apa sih Pak Tud menurut Pak Tud pribadi nih kalau saya seorang pendidik ya karena saya seorang guru jadi definisi seni itu ya seni adalah sebuah ekspresi manusia yang menggunakan kreatif skillnya untuk menciptakan sesuatu ya menggunakan kreatif skill dan imajinasinya menciptakan sesuatu yang tentunya dengan didasari oleh keindahan seni itu baru batasan seni tapi kan seni secara ini sih karena banyak juga karya seni yang tidak disebut seni saya apapun karya manusia yang menggunakan kreatifitas skills dan imajinasi namun ada konsep di dalamnya itu menurut saya bisa disebut art oke nah Pak Tud karena ini Pak Tud kan tadi bilang konteksnya adalah seorang guru nih Pak Tud seberapa pentingkah art ini di pelajaran sekolah nih Pak Tud maksudnya pelajaran seni rupa di sekolah ya betul atau seni secara umum ya karena saya mengajar seni rupa tentunya seni rupa adalah bagian dari cabang kesenian ya betul semua cabang kesenian seperti seni rupa seni tari seni musik dan seni film seni drama saya rasa semua di apa satu rumpun saya rasa itu penting perlu karena kenapa seni melatih murid satu melatih dia kreatifitasnya kreatifitas ya tentunya kan dia dilatih dalam kreatifitas bagaimana mengungkapkan ide menggunakan imajinasi dan tentunya melatih skill yang dia yang dipelajari misalnya skill menggambar ya skill dalam mengajar menggambar ya dia dilatih kemampuan menggambarnya tentunya banyak hal yang akan di itu kedua ada ini confidence atau tingkat kepercayaan diri orang akan menurut saya ya dengan belajar seni tingkat kepercayaan percaya diri seseorang atau murid akan meningkat terutama padahal yang murid yang memiliki bakat walaupun belajar seni tidak semua harus yang berbakat tapi yang memiliki bakat dia akan semakin confidence semakin percaya diri bahwa dia punya punya apa ya bahwa dia punya talenta dan bisa dikembangkan seterusnya kepercaya diri juga bagi orang yang menganggap dirinya tidak punya talenta saya rasa semua punya talenta ya menganggap dirinya tidak sadar disana dilatih juga bahwa dia bisa apa percaya diri bahwa seni itu memberi kesempatan untuk mengekspresikannya dan mereka bisa percaya diri dengan apa yang dia kerjakan seperti itu oke tentu juga banyak hal lain ya seperti selain kreativitas dan percaya diri juga saya rasa kolaborasi itu bagus juga karena dalam seperti saya mengajar seni tentu ada proyek-proyek yang dikerjakan kolaboratif dengan teman-temannya jadi disana ada dilatih mudah itu kemampuan komunikasinya dimana dia mereka ada apa ya sharing ide atau apa tukar ide dan negosiasi antar temannya bagaimana ide saya dan apa ininya itu kan ada belajar berkomunikasi dengan tim itu juga dan tentunya dengan berkolaborasi mereka apa namanya social skill-nya akan meningkat lebih tumbuh betul sekali nah Patut apa sih perbedaan istilahnya mengajar di sekolah mengajar art nih kan Patut nih mengajar apa sih susahnya atau sulitnya mengajar art di sekolah atau dengan anak-anak ini kan istilahnya basicnya seperti yang Patut bilang tadi gak semua orang bisa iya iya kan gak semua anak-anak bisa kadang-kadang anak-anak yang tidak apa tidak memahami art itu akhirnya dia benci art atau bolos ke kelas art nah seperti itu gimana nih Patut kebetulan saya kan mengajar subjek atau mata pelajaran yang memang sudah dia pilih untuk belajar art jadi bukan pelajaran wajib mungkin yang di bawah kelas itu di sekolah saya tempat mengajar itu pelajaran seni seni rupa khususnya yang wajib itu dari kelas 1 sampai kelas 8 1 sampai 8 mereka wajib belajar seni rupa tapi kelas 9 murid sudah memilih nah kelas 9 sampai 12 ini adalah murid sudah memilih mata pelajaran tersebut dimana saya mengajar di sini di kelas 9 mereka sudah memilih jadi di sini murid yang sudah memilih art mereka sudah ada kesiapan secara ini ya jadi mereka apa namanya beda mungkin tantangan di kelas 8 kalau di kelas 8 seperti di guru-guru yang teman saya mengajar tantangannya satu karena mereka pelajaran wajib tentu mereka seperti dibebani karena belum tentu semua suka seni jadi ada beberapa murid yang merasa dibebani ada beberapa murid yang merasa senang senangkan sementara di kelas 9 karena dia pilihan murid sudah tahu konsekuensinya bahwa saya memilih art jadi apapun beban tugas dan waktu yang harus digunakan mereka sudah sudah tahu jadi tantangannya bukan apa namanya dari orang yang tidak suka dan suka tapi tantangan di sini bagaimana membuat murid ini senang apa nama enjoy di kelas dalam mengeksplorasi seni rupa di sini nah di situ tantangannya bagaimana dia ketika datang ke sekolah atau ke ruangan saya ke art room mereka sudah senang akan ada sesuatu yang menyenangkan dia akan alami di art room itu tantangannya biasanya karena biar tidak boring atau tidak mereka bosan di kelas art tapi selama ini itu saya selalu menciptakan bahwa dalam proses belajar dimana anak-anak menyenangkan dan enjoy tiap topik yang atau pelajaran yang saya sampaikan oke nah pemirsa semua ini kita ini sedang berada di halaman rumahnya Pak Tut dan kebetulan di belakang saya ini ada beberapa lukisan yang memang untuk pajangan temboknya ini Pak Tut ini jenis lukisan apa ini namanya Pak Tut ini seri lukisan saya yang sedang saya eksplorasi beberapa bulan terakhir seri abstract abstract ini namanya abstract painting dimana abstract painting itu kan lebih fokus kepada unsur visualnya unsur dasar dari sebuah karya seni jadi saya eksplorasi disini tentang warna tentang garis tentang tekstur kemudian tentang apa namanya space atau ruang kemudian ada juga eksplorasi value disini itu unsur-unsur seni rupa lah yang saya eksplorasi dimana maknanya atau isu yang saya bawa tidak terlalu saya apa disini tekankan karena karya seni kan banyak ada yang menyampaikan tematik isu tertentu biar lukisannya ada makna tertentu bahkan ada lukisan yang seperti lukisan abstract dalam kelahirannya dia fokus kepada unsur-unsur seni itu sendiri yang apa namanya kalau di inggrisnya itu disebut elements of art jadi itu yang fokus elements dan principle of art jadi bagaimana garis disusun bagaimana warna dikombinasikan itulah dimana dalam seri lukisan abstract saya ini saya fokus ingin eksplorasi ke unsur visual tersebut unsur seni tersebut dimana makna yang ingin saya sampaikan tidak terlalu penting walaupun stimulasinya saya pakai masih ada yang real ya ini dari pintu garis pattern dari sebuah pintu bali jadi kayak relung atau arc oh iya iya ini saya baru nah ini nah tadi ini katakan lukisan abstract saya beberapa kali ini datang ke pameran lukisan teman-teman ada beberapa lukisan abstract dan saya tidak paham sekali ini caranya menikmati kalau menurut Pak Tud gimana sih cara menikmati lukisan abstract tersebut Pak Tud biar saya juga kalau datang ke apa ke pameran teman yang sedang ada pameran lukisan biar saya mengerti nih tentang lukisan abstract Pak Tud saya jelaskan mungkin sedikit tentang apa itu seni lukis abstract mungkin sebelum bagaimana cara merespon atau menikmati sebuah lukisan abstract lukisan abstract itu kan banyak ragamnya bahkan ada lukisan yang abstract yang masih ada bentuk yang bisa kenal itu sebetulnya bukan abstract art dia masih disebut abstraksi atau abstraction jadi kalau memang murni tidak ada bentuk atau memang visualnya hanya berunsur garis warna bisa disebut abstract seni lukis abstract tapi ada yang abstraksi juga jadi kayak lukisan orang tapi di seperti rusak wajahnya sebetulnya abstraksi nah seperti aliran kubisme seperti itu nah bagaimana meresponnya atau menikmatinya itu kan sebuah karya seni dia menjadi independen ketika orang menikmatinya itu bebas interpretasi orang apapun tapi kan ketika karena saya seorang pendidik apa namanya seorang guru jadi dasar itu sudah selalu saya sampaikan bahwa menikmati lukisan berangkatlah dari unsur visualnya saja dulu sebelum kita mengetahui apa sih makna lukisan itu karena jika kita memahami unsur-unsur seninya dulu seperti warna garis tekstur atau gelap terang warna disana kita bisa menikmatinya dulu karena maknanya itu kan relatif karena lukisan abstrak dia tidak ada simbol yang bisa kita kenali nah pertanyaan ketika kita sudah memahami oh ini lukisan ini garisnya seperti ini unik misalnya garisnya apa menciptakan gelombang atau irama atau apa itu bisa kita kenali atau warna-warnanya harmoni penyandingan warnanya itu bisa kita nikmati atau mungkin ke tingkat teksturnya oh cipratan karena lukisan abstrak banyak yang menggunakan cipratan oh cipratan ini membuat artistik misalnya seperti itu jadi unsur-unsur dasarnya setelah dinikmati mungkin itu yang bisa apa namanya yang lebih digali lah bisa bisa-bisa kita menikmati secara apa namanya subjek objektif lah karena itu ada warna merah sudah ada disana secara objektif kita warna merah oh disandingkan dengan warna kuning orangnya misalnya dia kan warna berdekatan oh ini sudah harmoni itu lebih objektif tapi makna dan itu kan bisa subjektif bisa terserah kita menafsirkannya oke benar warna merah si A bilang oh ini lukisan tentang kemarahan oh ini si B bilang lukisan tentang keberanian itu bisa-bisa saja karena penafsiran bisa relatif oke nah Pak Tut selama musim pandemi ini gimana sih caranya Pak Tut untuk apa istilahnya ya eksebisi ya untuk anak-anak artnya Pak Tut apalagi di sekolah nih oh iya karena kemarin ada apa namanya akhir tahun ya dimana setiap tahun biasanya sekolah tempat saya bekerja mengadakan art exhibition atau pameran tugas pameran ya kemarin karena ada situasi pandemi corona itu seperti kita menyiasatinya saya rasa ini semua sekolah yang mengambil kurikulum yang sama melakukan yang sama jadi tetap murid itu melakukan exhibition tapi di rumah dimana tidak ada interaksi terhadap orang lain orang baru terutama dan tidak melibatkan orang banyak ya saya sarankan anak-anak untuk membawa lukisan akar-akarnya pulang dan mendisplay di rumah masing-masing mendisplay bagaimana karyakar mereka satu sama lain itu berdekatan dan bisa dinikmati di foto dan di videokan tentu yang komponen lain kan seperti yang sifatnya yang kuratorial itu yang ditulis ya bisa itu dituliskan bisa dikirim ke saya dan bisa untuk dinilai nah untuk karyakarnya dipajang di rumah kemudian itu dibikin apa dokumentasi dengan sebagai bukti pamerannya itu jadi kemudian kita sharing itu evidence itu ke komunitas sekolah ke para orang tua komunitas guru dan juga tentu saya publish juga di social media saya di facebook jadi teman-teman juga bisa melihat pameran anak-anak kelas 12 sekolah kami tahun ini oke ini sangat walaupun setelahnya sedang ada bencana tetapi tidak menyerutkan niat tetap disiasati dan bisa berjalan untuk itu ya untuk pameran saya rasa banyak sekali pameran online sekarang atau pameran virtual dimana para seniman memajangkannya di rumah membuat dokumentasi dengan video atau foto dan bisa dinikmati oleh siapapun yang bisa akses ke internet oh iya betul sekali nah patut mungkin ini terakhir ada gak pesan-pesan untuk mungkin untuk siswa atau teman-teman seniman yang ingin patut sampaikan kalau saya sih karena kembali sebagai guru mungkin kepada ini ya apa ya ke publik sih enggak karena saya seorang guru sih berharap kepada orang tua murid ya bahwa memberi kesempatan kepada anak untuk dapat pendidikan seni itu penting walaupun kedepannya anak tersebut atau murid tersebut tidak memilih jalur seni di pendidikan yang lebih tinggi karena seperti yang saya jelaskan tadi apa pentingnya belajar seni karena itu sangat membantu apa melatih murid tersebut dalam berbagai hal seperti kreativitas percaya diri dan juga komunikasi sosial skill atau banyak hal yang lain yang bisa di ini dikembangkan dikembangkan jadi pesan saya kepada apa namanya pada murid atau orang tua murid jika ada anak ingin mempelajari seni ya sebaiknya didukung didukung itu walaupun nantinya dia tidak akan menjadi seniman karena belajar seni belum tentu ke arah menjadi praktisi seni tapi setidaknya murid ini memahami bagaimana proses kerja kreatif seorang yang melakoni profesi sebagai seniman karena ketika mempelajari sebuah proses kreatif seorang seniman dia mempelajari banyak hal di sana yang tentu membeli wawasan yang bagus kepada tumbuh kembang anak oke nah itu tadi penjelasan sedikit dan tanya jawab sedikit bersama Pak Ketut Hendrawan Hendrawan salah saya oke dah Pak Ketut terima kasih ini maaf mengganggu harinya gak apa-apa senang dikutungi oke baiklah teman-teman musik semua sekian dulu acara musik hari ini jadi jangan lupa share subscribe jika anda berkenan oke terima kasih sampai jumpa di acara musik berikutnya dengan bidang tamu yang berbeda pula bye